Full otomatis, artinya kita itu dituntut, ya tidak banyak kerja, artinya dia komputer yang menjalankan. Selamat datang di channel Kedayaan Seljaya Indonesia. Kali ini kita masih berada di farm di daerah Jawa Barat. Kembali bersama saya Bapak Andri. Selamat datang kembali. Pak Andri, bisa dijelaskan Pak Andri yang ada di belakang kita, Pak. Ini kita sedang berada di peternakan telur, ya, untuk ayam petelur. Di sini terlampak terlihat kajian sistem, ya, di mana ini untuk ayam, untuk jilis petelur, ya, dengan sistem otomatis. Di sini kita lihat, ya, produknya dari teksa, di friend. Ya, Pak Andri, bisa kita jelaskan, di teksa itu ada yang namanya Cooper Vida. Oh, ya. Ya, bisa kita lihat. Untuk sistem pemberian pakan atau Cooper Vida, kita menggunakan Cooper Trolling. Di mana pemberian pakan atau Cooper Vida itu otomatis, otomatis, ya, sesuai dengan kapasitas untuk konsumsi pakan, bisa kita atur. Ini open system, misalnya, untuk pedal system. Di sini teksa menggunakan Cooper Vida, di mana nanti akan jalan otomatis dari depan ke belakang sama rata pemberian pakan-nya itu melalui doesting system. Doesting system itu untuk mengatur pengeluaran pakan yang kita inginkan atau yang ayam kita butuhkan. Sistem running atau jalan pakan, ya, otomatis melalui kontrol agrologic tadi. Jadi, sekali setting, tergantung kebutuhan kita, ya, otomatis. Gampang atau sulit, Pak, produk ini untuk digunakan? Yang tadi saya katakan, ini kan full otomatis. Artinya, kita itu dituntut, ya, tidak banyak kerja, artinya, ya, komputer yang menjalankan. Tapi tetap input keinginan jam kerja dari opernya kita yang akan tukar. Ini sangat mudah sekali untuk pengoperasian di kandang kosos. Untuk pakannya itu, ke semua gadget merata atau tidak, Pak? Nah, untuk kerataan pakan, di sini kita punya doesting system. Atau pengatur pengeluaran pakan. Itu tergantung kita, ya, tergantung kebutuhan kita. Mau keluar berapa dari total kompungsi kebutuhan ayam perekor. Oke, terakhir, Pak, manfaatnya adanya hooper ini apa? Yang jelas lebih efisensi, ya, di mana system faktan itu murni, tidak ada yang terbuang. Dan tidak mengembangkan lembab. Ya, sekian video kali ini dari peternakan di Gawarara. Bersama Pak Andri, terima kasih, Pak Andri. Tangan-tangan. Tunggu terus, channel PNN Soljaya Indonesia dengan cara free like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.